Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel Vikal TV Ya kali ini Saya berada di kota Sorong Saya akan Mengelilingi daerah Kilo 7 Kilo 7 Saya berasal dari daerah Pasar bersama tadi ya Kita akan ditemani dengan Om Windu Ini Om Windu ya Jadi ini daerah Kilo 7 Yang pernah request ya Ini baru saya Buatkan videonya Jadi Kilo 7 untuk saat ini Kita bisa lihat Sama-sama Daerahnya padat ya Ini ada perempatan Kita akan Kita belok kanan ya Ini Kita belok kanan Kalau ke kiri ini apa Om? Kalau ke kiri kantor wali kota Kalau lurus kita ke arah aspen Arah aspen Nah kalau ini berarti ke arah? Ke arah kilometer 7 Kilometer 7 Oke Ya inilah daerahnya Buat kamu yang mungkin pernah tinggal Atau Orang sini yang mungkin Lagi Kerja Atau kuliah di kota lain Saya update kan daerah kalian ya Ini Disini ada perempatan Pasti kalian tahu nih Kalau udah pernah disini Nah ini Nah ini Ada tanjakan ya Disini nanti kita menanjak Ini namanya kilometer 7 gunung Oh ini namanya kilometer 7 gunung ya Oke Sudah sepal Rata Mantap Kilometer 7 gunung Wah kita dapat apa itu? Oh ada hotel gede disana Iya Seperti ini Kilometer 7 gunung Sejuk juga tempatnya disini Banyak pohon Sejuk Pohon banyak Jadi ini Kalau saya lihat Jalan alternatif kedua ya Alternatif kedua Jalan belakang Jalan belakang ya Kalau di daerah Jalan utama macet Kita bisa lewat sini kan Betul sekali Ini ada hotel Vega ini Hotelnya baru atau sudah lama ini? Hotel ini masih termasuk hotel baru Oh termasuk hotel baru Vega hotel Gede ya Ini kita berada Di belakang bandara ya berarti ya? Depan bandara Depan bandara Oh ya depan bandara Sanakan daerah Bandara disana Oke Nah ini ada Pertigaan lagi nih Di sini Nah ini masuk daerah? Ini masuk daerah Kilometer 8 Semia Oh kilometer 8 Semia namanya ya? Ya SMK Negeri 1 Oh Ya daerahnya seperti ini Mayoritas disini penduduknya Dari Suga apa om? Campuran pak Oh campuran disini Campuran juga Oke Mantap ya Daerahnya termasuk bersih Sebelah kiri ini Semia Sebelah kiri ini Semia Oh kiri Semia Kiri ini Semia Kita lihat Kesana Semia ya Nah disana Oke Semia Kalau ini? Kalau kita lurus ini Ke arah arteri Atau belakang Mega Mall Oh Arteri ya Mantap Disini jalannya agak lebar ya? Agak lebar Dan baru-baru di aspal juga Makanya bagus Ya sekedar informasi Om Windu ini Nah Udah berapa tahun disini? Dari tahun 94 Dari lahir Oh dari lahir ya Siap Berarti udah menguasai daerah-daerah Semua ini ya? Sudah pak Siap Berarti Dulu sering main disini? Sering main Waktu kecil-kecil gitu ya? Waktu kecil Dulu jalannya memang sudah begini atau? Belum Dulu jalannya masih kecil Masih Jalan-jalan sertu juga Belum dicor juga Masih sertu Apa itu jalan sertu? Jalan sertu itu Masih jalan bebatuan Oh Kerikil-kerikil kecil Oh bahasanya sertu ya disini? Sertu ya Oke Kalau dalam bahasa Ininya ya mungkin jalan setapak gitu ya? Jalan setapak Oke Ini kita lurus ke arah arteri Arteri Oke Sepanjang ini padat ya? Banyak Pohon-pohon Perindang juga disini Jadi adem Adem Ini dalam kota kan? Dalam kota Dalam kota Masih termasuk dalam kota Sebelah sini ada rungku-rungku Rungku dan gudang Pergudangan ya? Iya Berarti nanti dari sini tembusnya di? Ini kita tembusnya nanti di toko Papua atau biasa disebut toko Jupiter Oh toko Jupiter Kilometer 10 Ini ada tempat sampah disini Tempat sampah sementara kayaknya Ini ke arah gunung ya? Kalau dilihat ya? Kalau kita lurus ke arah gunung berarti kita ke arah Malanung Oh ke arah Malanung Betul sekali Coba dong kita ke arah Malanung Kak Boleh Kita ke arah Malanung ya? Siap Berarti kita gak usah lewat arteri ya Malanung ya? Ya kita coba ke Malanung Ini ada Alfamart Indomart juga Nah ini kita sudah sampai di ujungnya Kalau ke arah sini apa ini On? Itu ke Malanung biasa disebut itu Kalau di Sorong Malanung Lokalisasi Oh Malanung Lokalisasi Kalau ini Malanung Kita ke arah Malanung Pasir Malanung Kampung Oh Pasir Malanung Kampung Oke Belakang kayaknya Iya jalan belakang Jalan belakang Adem ya? Adem Betul Betul Jalan belakang 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 ini ada kantor apa ini ini sekolah oh sekolah SD IPK Elin Malanu oh iya betul, ini SD nya ya buat kalian yang pernah sekolah disini saya update kan sekolahnya seperti ini sekarang bukit-bukit nih kalau disini berarti tembusannya nanti dimana? disini kita tembusannya di kilometer 10 kolam buaya atau biasa disebut juga kampung bugis oh seperti itu ini Malanu apa tadi? Malanu kampung Malanu kampung ya jadi Sorong ini dikelilingi perbukitan juga ya lihat disana ada gunung-gunungnya kalau malam rawan gak ini? malam termaksud rawan juga karena kurangnya pencahayaan di jalan oh betul, betul ini apa ini? oh kantor polisi Polsek sama kantor Lurah Malanu oke naik lagi bukit berarti ini bukan daerah banjir ya? disini bukan daerah banjir karena daerahnya dia tinggi kan? tinggi kan? bukit-bukit soalnya nah ini kita menurun masuk kemana ini om? ini masih termasuk Malanu kampung oh masih masuk oh ini ada apa ini? gereja ya? gereja besar ini GKI Elim Malanu uh besar ini mantap lagi proses pembangunan gereja ya? betul sekali terus disampingnya ini ada sekolah lagi ya? ya benar ya benar SMP Negeri 4 Kota Sorong oke besar-besar SMP Negeri 4 nah ini kita nanjak lagi nih ini kita udah nanjak sekarang ini ada tikungan jadi jalan ini memang harus hati-hati ya? betul sekali karena nanjak terus nikung terus kebanyakan untuk trek-trek lewatnya pada disini oh ini turun lagi nih wow tapi adem banget loh disini betul sekali turun naik lagi berarti memang kita di atas bukit ya? atas bukit tikungan tajam banget nih wow iya terus tikung lagi ya iya benar ya dari tadi trek-trek yang lewat karena dekat dengan gunung angkut pasir oh ambil pasirnya di atas betul ini masih Malanu Kampung? ini kita sudah masuk di kawasan Kapermisi Malanu jadi kapernya nanti di sebelah kiri bawah sana kota tuh traktor dari tadi oh jalannya curam nikung lagi ke sana ada ini ya gunung-gunung tinggi juga oh turun nih turun nikung lagi ini jalan masuk ke Kapermisi mana? ini? ini? oh ini Kapermisi namanya oke kalau ini kalau ini kita sudah mau masuk di daerah kolam buaya kolam buaya atau kilometer sebulu kenapa disebut kolam buaya? dulunya memang di bagian-bagian belakang memang ada kolam buaya oh sekarang udah gak ada ya? sekarang udah gak ada jalannya disini ya lumayan rusak di bertigaan kalau ke kanan kita ke arteri oh ini oh iya itu ada tulisan jalan arteri sana arteri ya iya oke ini sekarang lurus ke arah kolam buaya kilometer sepuluh oh oke di sebelah sana ada masjid tuh gede mantap daerah sini kota juga ya kota masih termasuk dalam kota tanjak lagi nah selesai tanjakan kemudian turun lagi ini daerah apa? ini namanya kompleks kilometer sepuluh kampung bugis oh ini ya ya kilometer sepuluh kampung bugis iya jadi kalau tiap sore disini kadang ada pasar sore oh gitu disebelah-sebelah kanan disini oh iya padat ya disini padat pak padat kampung bugisnya nanti masuk dari sebelah kiri oh ini? iya oh ini masuk kampung bugisnya disini oke berarti berarti tambang bugis ini banyak orang bugis di dalam ya? banyak banyak bangunannya udah tinggi-tinggi juga disini ya buat kamu yang menyukai video ini dibantu dengan subscribe like share agar dengan video yang sederhana ini setidaknya dapat membantu menginformasikan update terbaru daerah-daerah yang ada di kota sorong ini semoga bermanfaat buat teman-teman yang nonton video ini semua ini sudah sampai di ujungnya akan masuk ke daerah Jupiter kilo 10 ya? betul sekali mungkin itu saja nanti kita akan sambung di video-video selanjutnya jangan lupa tetap saksikan VKL TV dadah